Dalam melaksanakan ujian nasional berbasis komputer, sebanyak 37 sekolah SMK di Provinsi Jambi harus bergabung dengan sekolah lain. Hal ini dikarenakan sejumlah sekolah belum memiliki prasarana yang memadai. Seperti di SMK Praskap Kota Jambi, 122 siswa SMK Batanghari terpaksa menumpang di sekolah tersebut. Siswa tersebut harus bergantian dengan siswa Praskap. Ratusan siswa tersebut harus mengantri di sesi kedua dan ketiga. Namun demikian, para siswa di dua sekolah tersebut tetap bisa melaksanakan UNBK dengan lancar. Terima kasih. Kepala SMK Batanghari Mutakin mengatakan pihak sekolah terpaksa bekerja sama dengan SMK Praskap untuk bisa melaksanakan UNBK. Hal ini dikarenakan jumlah komputer dan jaringan internet di sekolah tidak memadai. Alasan pertama itu komputernya. Karena komputer itu yang harus disediakan kurang lebih 66 unit. Kita untuk itu belum bisa mencukupi, kita hanya mampu, hanya separoh. Jadi karena ini sifatnya harus wajib UNBK, ya kita maka dalam diskusi kami dengan SMK Praskap, maka kita menumpang di sini. Sehingga anak ini tetap melaksanakan UJNBK dengan berstandar komputer. Kepala SMK Praskap Kota Jambi Ihwan mengatakan sekolah yang mampu melaksanakan UNBK Mandiri adalah sekolah di mana dari segi fasilitas sangat memadai. Mulai ketersediaan komputer, server, jaringan internet, dan listrik. Sekolah yang mampu secara mandiri menggelar UNBK sudah menyatakan siap baik dari segi sarana maupun prasarananya. UNBK ini boleh katakan lancar, aman, dan tertib. Berapa siswa kita, Pak? Siswa kita, 32.